Halo semuanya Yo Kedengeran gak sih? Oke Suaranya agak delay ya Kedengeran teman-teman? Minta feedbacknya dong Oke baik berarti agak delay ini Oke baik Hostnya Tolong minta pilihkan satu Ini dong Satu orang Dari The Master aja deh siapa aja Halo Ini masalahnya dimana ya? Saya apa hostnya? Tolong pilihkan Satu orang Dari The Master dong perwakilan The Master Korobet deh korobet boleh Yang ready aja Halo korobet Oke Oke baik selamat malam semuanya Saya Parlin Lai dari Melawi Magician Society Yaitu Sebuah Perkumpulan Magician yang ada di Kalbar Ini kota kecil Perbatasan dengan Kalteng Jadi ini pedalaman sekali Halo teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Oke baik Korobet Jelas ya korobet Suara saya Oke baik Pada hari ini kita tidak bermain sulap Tetapi kita bereksperimen saja This is not magic This is pure eksperimen Oke Korobet Pernah dengar tentang Reinkarnasi Halo Waduh terputus-putus Ini masalahnya dimana Nge-lag Nge-lag Saya nge-lag Apa korobet ya Oh bagus ya Oke Korobet Pernah dengar tentang Reinkarnasi Oke Reinkarnasi itu Adalah Sistem kepercayaan Hindu Tentang Kelahiran jiwa Kembali Jadi jiwa itu Dilahirkan kembali Dari visi yang berbeda Masuk ke visi baru Menjadi orang berbeda Tetapi pada dasarnya jiwanya sama Oke Nah Dan jiwa itu akan Terus terlahir kembali Sampai mencapai Satu titik Namanya titik Kebajikan yang sempurna Nah ketika sampai titik itu Maka jiwa itu Tidak akan terlahir kembali lagi Karena jiwa itu Sudah Kenirwana Menyatu dengan Tuhan Nah jadi pada tahun 2003 Saya pernah bermimpi Tiga hari berturutur Mimpinya sama Dari awal Sampai terakhir Polanya sama Kemudian Saya membaca Satu artikel Tentang reinkarnasi Konon katanya Mimpi adalah ruang waktu Untuk mengetahui Kehidupan kita Sebelumnya Dan ketika saya Menyuruh hostnya Untuk membeli Satu orang Dan Korobet yang terpilih Dan saya kira Mimpi ini ada Kaitannya dengan Korobet Oke Nah jadi mimpinya Yang aneh itu Saya sudah tulis Di kertas ini Dan saya pikir ini Suatu saat akan berguna Saya tidak tahu kapan Mudah-mudahan akan berguna Pada malam hari ini Jadi saya gantung disini Saya geser Kamera saya Supaya gak kelihatan Oke baik Nah Korobet Di mimpi saya itu Ini agak menyeramkan Saya Sepertinya menjadi Orang lain Dan saya bekerja Di sebuah restoran Dan saya sering Pulang dengan Satu orang teman Yang wajahnya Tidak begitu jelas Oke Nah pada satu malam Ketika kami pulang Dan kami biasanya Melewati jalan yang Kecil Basah Dan hanya diterangin oleh Lampu-lampu kecil Nah pada malam hari itu Tiba-tiba Ketika kami pulang ke rumah Ada seseorang Yang menghadang jalan kami Kemudian dia berteriak Kamu telah mengkhianati saya Dan saya tidak kenal orang itu Kami tidak kenal orang itu Kemudian Dia menggunakan kedua tangannya Masuk ke dalam Jaketnya mengeluarkan Dua benda Dan teman saya Yang disebelah saya Dengan sigap Menghalangi Satu tindakan Yang dilakukan dengan saya Dan Teman saya Berlumuran darah Dan darahnya Membasahi Baju saya Kemudian Saya bisa lihat Tubuhnya tergeletak Dan berapa detik kemudian Saya merasa dingin Badan saya Semakin ringan Semakin ringan Dan saya bisa melihat Tubuh saya Berada di bawah Bersimpa darah Dengan teman saya Kami Sudah terbaring di bawah Dan saya bangun Dan Saya yakin Saya juga sudah meninggal Korobet Kita belum pernah Kenal sebelumnya Maksudnya Kita belum pernah ketemu ya Gak ada kerjasama Ini pure experiment Gak ada kerjasama Oke Korobet Korobet Boleh minda tangan kanannya Korobet Seperti ini Dekatkan di kamera Posisi seperti ini Enggak Bentuk seperti ini Oke Agak dinaikan sedikit Korobet Enggak Jempolnya seperti Oke Korobet Nanti perlahan-lahan Saya mau korobet Mutarkan searah jarum jam Perlahan-lahan ya Searah jarum jam Jangan pikirkan apa Putar aja Perlahan-lahan Putar searah jarum jam Oke Korobet boleh berhenti Di titik manapun Oke Stop disitu Nah kalau kita perhatikan Berarti Seandainya kalau itu jam Jempolnya berarti Melewati 12 Benar bukan Lihat ke jempol Korobet Dan angka Apa Telunjuknya itu Ke angka sekitar 3an lewat Benar Ya Kurang lebih seperti itu ya Oke Udah turunkan Enggak perlu pikirkan apa Apapun Oke kurang-kurang lebih Jam 12 15 Oke Korobet Here's the thing Boleh tarik nafas Korobet Hembuskan Tarik nafas Satu kali lagi Dan hembuskan Nah sekarang Korobet Lihat Di arah kening saya Dan disitu Gerbang jiwa Kita terkoneksi Kira-kira Yang dibunuh Orang tersebut Laki-laki atau perempuan Laki-laki Berarti bukan perempuan Dan Dia mengeluarkan Dua senjata Satu pisau Satu pistol Yang dipakai Untuk membunuh Laki-laki itu Pisau Atau pistol Pisau Jadi Senjata Yang pertama Yang dipakai Adalah pisau Yang kedua Yang dipakai Untuk bunuh saya Enggak ada pilihan Yaitu Pistol Benar Oke Korobet Sekarang Kalau sudah terbunuh Sudah terbunuh Kira-kira Mayatnya Diapakan Orang tersebut Kami berdua Masuk karung Kemudian di Dipotong-potong Dimutilasi ya Udah itu Diapakan lagi Setelah itu Dibuang kelar Dibuang ke sungai Oke Baik Korobet Saya sudah bilang Bahwa kita Bukan magic Ini adalah eksperimen Dan kita tidak ada kerjasama Dari awal Percatau tidak Saya sudah bilang dari awal Ketika saya ketemu Korobet Saya merasa kita punya koneksi Dan saya Dan saya adalah orang Dari jiwa yang terdahulu Dan mungkin Korobet juga adalah Orang dari jiwa terdahulu Yang terkait Dengan saya Dan mimpi saya Korobet Jam 12.15an Membunuh laki-laki Senjata yang pertama Dipakai adalah pisau Senjata kedua Yang dipakai untuk membunuh saya Adalah pistol Dan Mayatnya Dimasuk dalam karung Dimutilasi Dibuang ke sungai Benar Disini Kertasnya Korobet Mimpi saya Yang saya catat Disini Dan saya gambarkan sedikit Dan saya kira Suatu saya akan berguna Dan mungkin malam ini Akan berguna Jadi mimpi saya sudah terpecahkan Renkarnasi saya Adalah Berkaitan dengan Korobet Yang dibunuh adalah laki-laki Sebagai target utama Dan Pisau adalah senjata pertama yang dipakai Dan Pistol Adalah senjata kedua Yang dipakai untuk membunuh saya Jam 12.15an Dan mayatnya Dibuang ke sungai Dimutilasi Dipotong-potong Dimutilasi Dipotong-potong Dan dibuang di sungai Tetapi di kehidupan yang sekarang Kita sahabat Korobet Jadi lupakan masa lalu Dan Ini adalah reinkarnasi Dari saya Parlinai Benar Boleh, boleh Oke Salam dari Kalbar ya Perbatasan Oke Oke Perbatasan Kalbar-Kalteng Ujung sekali Kita sudah jona merah Dalam Dalam 2-3 Dalam 3 hari ini Kita sudah jona merah Tidak aman lagi Amin Makasih Dalam 3 hari ini Terima kasih.